cuman sebelum itu sebelum dirakit kita lakukan pengetesan dulu ya jadi belasin dulu dikit ini 5 volt ke-12 step up step up disini lalu disini untuk modul fast charging nya nah jalurnya kayak gini lalu disini ada voltmeter dan juga ampere meter nah ini tuh kalau USB detektor ini fungsinya untuk mengetahui berapa volt dan juga ampere nya berapa nih yang lagi jalan mungkin kita pakai powerbank aja kali ya karena listriknya jauh nah ini ada powerbank yang tinggal 75% kayak gini karena kalau yang penuh itu nggak bakal bisa ya sementara ini yang penuh cuman ini lebih tipis kapasitasnya lebih gede yang ini sini ada vomiter buat mengetes berapa tegangannya yang keluar kita nyalakan dulu Oke pertama kita rakit dulu yang ini guys ini untuk dicolok ke USB nah ini ya USB nya dicolok disini lalu yang ini kita jemper dulu plus nya ke plus juga min nya ke min oke kayak gitu terus kita colokan yang ini ke powerbank nya kayak gini lalu terakhir kita colokan disini guys harusnya ini nyala ya oke kelihatan ya disini udah mulai nyala 4,96 ampere nya 1,13 0,87 ini ampere yang lagi jalan ke mengisi kesini dari powerbank ini menuju ke ini oh iya ini enggak mendukung fast charging nya jadi kedeteksi nya kayak gini cuman ini enggak jelek guys karena ini udah gede banget ya 8, eh 0,89 0,9 ampere untuk voltasi nya kita lihat disini ini harusnya di atas 5 atau di atas 12 ini nanti disini munculnya 7 guys dapat 7 volt 7,9 nah ini kalau tanpa beban kita coba putus bebannya beban yang ini ya diputus ini bisa nyampe oh kalau nggak ada beban powerbank nya mati kita nyalakan DC 8 8 DC ya 8, pokoknya 8 lebih lah lebih dikit ini tanpa beban nih harusnya nyampe 12 sih cuman disini kadang-kadang kalau ke kamera itu bisa nyampe 12 kadang 8 kadang 7 gitu ya oke guys nanti kalau kita udah nemu perangkat yang support fast charging misalkan HP soalnya HP ini dipakai buat kamera juga anjir enggak ada HP lagi jadi intinya ini modulnya beneran berfungsi misalkan kita kasih input tegangannya tuh di atas 6 ya 6 ke atas minimalnya 6 ini udah mendukung 123456 6 teknologi fast charging ini udah mendukung semua support agriman 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 aja ya oke sampai sini dulu aja video kita kali ini untuk link pembelian dari produk-produk ini udah aku share di deskripsi juga guys sub indo mesti sub indo punggu sub indoанием sub indo Hai Google